selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam buku ini dijelaskan pengawasan secara praktis atas masalah kolonial berada di tangan menteri urusan jajahan dia menjalankan politik umum dari pemerintah kolonial Belanda partai-partai politik di negeri Belanda boleh dikatakan tidak mempunyai pendirian terhadap persoalan jajahan dan setiap partai memiliki ahli tentang jajahan Belanda telah berada di Jawa selama hampir 300 tahun mereka hanya memberi kebijakan-kebijakan dalam waktu yang relatif panjang namun pada saat perang Jawa dan Belgia terjadi Belanda mengalami kerugian yang sangat besar sehingga untuk menanggulangi hal tersebut Belanda melakukan kebijakan tanam paksa di Jawa dalam waktu 10 tahun sistem tanam paksa berjalan dengan lancar keuntungan yang besar ketika Belanda keuntungan yang besar dan relatif banyak baik itu dari hasil kopi, perdagangan produk-produk di Tanah Jawa semuanya masuk ke dalam kas bangsa kolonial Belanda namun ketika Belanda kehilangan pengawasan masalah jajahan yang jatuh ke tangan State General 1848 mulailah berangsur-angsur tinjauan siapa yang menumpuk uang pada tahun 1860 sistem tanam paksa hancur karena tekanan korupsi dan pengusaha-pengusaha swasta asing dan mendapat kekuasaan politik yang besar di di pemerintahan Belanda ambisi pengusaha-pengusaha swasta Eropa untuk memperhentikan pengawasan atas tanah oleh pemerintah membawa 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 dampak bagi bangsa kolonial Belanda melakukan politik dengan sistem politik liberal pada mulanya orang-orang Eropa pero terhadap orang Belanda namun orang Eropa yang baru muncul di tanah Jawa lebih memperhatikan keadaan orang Indonesia dalam buku ini dijelaskan bahwa orang-orang Eropa juga selain memperhatikan orang Indonesia mereka juga menuntut supaya pemerintah Belanda melakukan sistem pemerintahan yang otonomi lokal dan mereka menginginkan perbaikan terhadap pribumi Hindia Timur sehingga dengan hal inilah mulai suatu sikap menentang ekonomi liberal karena dari ketika penguasa politik karena dari ketidakpuasan politik mulailah muncul suatu orientasi baru sesudah 1900-an dengan bertambahnya kekuasaan pemerintah bangsa Eropa dan didampingi oleh sipap perubahan dan pos dan hasrat untuk mengembangkan kesejahteraan rakyat Indonesia orang-orang Eropa ini membangun pendidikan di tanah Jawa pendidikan ini diperuntukkan untuk kalangan bangsa Indonesia menengah ke bawah masa 1900-an selain orang Eropa orang Cina dan orang Arab juga masuk ke tanah Jawa untuk orang Arab dan orang Cina ini ke tanah Jawa sangat ahli dalam hal perdagangan selain itu juga bangsa timur dekat dan timur tengah serta India Muslim berada di tanah Jawa sementara pada tahun 1900-an orang Indonesia dibagi atas dua kelompok yaitu petani dan priai yang merupakan dua golongan yang merupakan dua golongan satu dari kalangan bawah dan satu dari kalangan elit orang yang berada dalam kelompok elit dalam suatu desa merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam sistem kekuasaan di desa tersebut masa sistem tanam paksa kepala desa lebih mengenal pencaturan perusahaan barat sesudah tahun 1870 paksaan pemerintah atas pemerintahan mulai berkurang desa-desa umumnya melanjutkan kehidupan kehidupan desa-desa umumnya melanjutkan kehidupan seperti biasa dan kepala desa tetap merupakan orang yang sangat orang yang berkuasa di dalam suatu desa tersebut di tahun 900-an kak yak jelata di jawa sudah mengenal agama islam walaupun masih masih jauh dari kata sempurna yaitu orang-orang di jawa masih memandang hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal mistis dan dalam setiap desa terdapat guru-guru agama dan guru-guru agama ini merupakan orang yang berkuasa dalam agama di dalam suatu desa pelapisan sosial pada tahun 1900-an berdasarkan kepemilikan tanah dan mayoritas bangsa Indonesia yang tinggal di pusat-pusat kota juga mengalami pelapisan sosial berdasarkan dekatnya seorang terhadap pusat kekuasaan jadi menurut pendapat saya dari kisah ini bahwasannya dalam sistem kekuasaan dan dalam sistem politik dari kisah ini sebenarnya jika kita pandang dari masa sekarang kebudayaan kebudayaan kolonial masih masih membekas di dalam masyarakat bangsa kita sendiri dibana banyak hal yang dilakukan pemerintah Belanda untuk mendapatkan keuntungan mulai dari melakukan korupsi tanam paksa juga memonopoli perdagangan jika kita lihat dan kita bandingkan pada masa sekarang ini sebenarnya tanpa kita sadari orang Indonesia ini telah menirukan kebudayaan kebudayaan yang dilakukan oleh bangsa barat yaitu korupsi contohnya saja korupsi kita lihat sering kita lihat bahwasannya dalam sistem pemerintahan Indonesia banyak para pejabat-pejabat dalam kasus yang terlibat tentang hal korupsi di negara kita ini menurut menurut saya cukup itu saja yang bisa saya sampaikan saya berharap dalam meniru suatu kebudayaan boleh saja kita menirukan kebudayaan bangsa kolonial Belanda tapi seharusnya kita dapat menyaring mana yang terbaik untuk negara kita sendiri bukan malah kita mengambil dari sisi negatifnya jadi kita ambillah dari sisi positif baiklah sekian yang bisa saya sampaikan kurang dan janggalnya saya mohon maaf tentang video saya ini karena saya masih dalam tahap belajar sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati